Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Pol Dariau mengungkap peredaran narkoba jenis sabu asal Malaysia seberat 65 kg, rencana sabu tersebut akan diedarkan pada wilayah Pekanbaru dan sekitar Sumatera Utara. Sabu tersebut disisa dari dua orang pelaku, Sa dan A, keduanya diduga sebagai kulir jaringan internasional. Kedua pelaku melarikan diri saat ditahan anggota dan merebut senjata anggota, sehingga membuat anggota mengambil tindakan tegas terukur. Wakapol Dariau, Brigjen Pol Kasihan Rahmani hadir dalam konferensi pers. Dia menjelaskan tersangka Sa dan A diribus di dalam mobil siaknya di Jalan Semar, Kecamatan Tampan. Di dalam mobil ditemukan 55 bungkus narkotika. Akibat dari perbuatan pelaku yang dapat merusak generasi bangsa akan dikenakan pasal berlapis, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Penangkapan terhadap dua orang terduga pengadaran narkotika jenis sabun, yaitu Saudara S, A dan Saudara A. Dalam proses penangannya, kita juga sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus DPPU. Melihat jumlah barang bukti yang kita dapat dan yang insya Allah hari ini kita akan musnahkan. Kalau kita asumsikan, maka Forresta Pekanbaru dapat menyelamatkan kurang lebih 65 ribu orang dari kasus peribadana narkotika. Untuk sama-sama kita berkolaborasi, kita sama-sama kerjasama dalam rangka pengungkapan dan pemberantasan narkotika. Mari kita sama-sama menjaga generasi penerus kita atau menjadi generasi penerus yang menjauhkan dari narkotika dan bahan-bahan peralaman lain. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan melaporkan.